Bang Anto, sekarang kita mau ikutan Q&A. Oke, siap belum? Siap. Siapa yang doyan makan? Jawabannya kak Yosi ya. Kenapa? Bang Anto makan kesukaan kak Yosi apa? Apa ya? Bang Anto suka mie goreng. Dia suka makan mie goreng. Kak Yosi? Mie goreng juga. Terebutan. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Siapa yang kalau mandi lama? Kak Yosi lagi ya ampun. Bang Anto tolong jelasin. Biasanya kak Yosi mandi berapa lama ya? Dia kurang lebih 20-25 menit dandanya. Yang di atas itulah. Kalau jemput jam 5 berarti kita tuh harus ada jam 6 lah. Oke, pertanyaan nomor tiga. Siapa yang lebih jahil? Siapa yang lebih jahil? Kayak gak ada yang aku nih. Emang kak Yosi jahil? Oke, emang kak Yosi jahil? Enggak, kayak gak jahil. Iya ini berarti. Oke, kak Yosi kasih tau dong jahilnya tuh kayak apa sih? Jahilnya suka, udah pak? Udah ya? Baru. Suka ngisengin aja. Iya. Kayak isengin kak Yosi? Iya, kayak misalkan... Isengin apa sih kamu? Kadang Pak RT juga saya isengin juga. Enggak, kayak bercandaan-bercandaan yang pokoknya bikin iseng lah. Iya kadang kalau ditanya apa, saya jawabnya apa. Iya, kayak gitu gitu. Dan anehnya dia percaya gitu. Nah, itu dia. Dan dibikin berapa kali, percaya juga. Iya, iya. Biasanya terlalu polos. Iya. Tapi kak Yosi suka dengan kejahilan itu? Iya. Kalau gak suka gak mungkin Monica ya. Masih wajar nih, emang itu lucu banget sih. Apakah Yosi orang yang on time? Tidak. Tolong berikan alasan anda. Karena dandan itu ya? Iya kan dandan itu gak bisa cepet-cepet. Kan pertanyaannya bisa on time atau tidak, ya tidak. Iya emang bisa. Apakah anda pernah kesal dengan ketidak on time-an Yosi itu? Dibilang kesal sih mungkin sudah apa ya kalau... Kebal. Udah imun ya. Jadi saya udah kebal aja jadinya gitu loh. On time gak on time ya saya nyari warung kopi. Apakah Anto orang yang on time Yosi? Iya. Kebalikannya sama aku. Oke, apakah anda suka dengan ke on time-annya Bang Anto? Iya. Justru itu yang bikin aku on time. Belajar dari Bang Anto. Siapa yang jatuh cinta duluan? Saya. Ngaku. Saya. Pas kapan? Pas... Beberapa hari sebelum pulang tahunnya dia. Lupa ya pak. Itu pun kali. Apa yang anda sukai dari Yosi ketika hari itu? Yang saya sukai sih pertama saya lihat orangnya baik aja ya. Kalau gak baik kan pasti di rumah sakit gitu kan. Ya orangnya asik, kaku, fleksibel lah gitu lah. Ya diomongin kayak gimana pun dia percaya aja gitu loh. Ya ampun. Jadi ya gitu lah kurang lebihnya ada lah. Yang kurangnya di ini lebihnya ya di... Lebihnya dimana? Ya udah lah Tuhan tau lah. Hahaha. Pertanyaan serius. Selanjutnya. Tolong berikan hal simpel yang Yosi suka tentang si Anto. Hal simpel yang kamu lihat dari si Anto itu apa? Ini buat aku ya? Ya ampun. Jawab yang bagus mungkin memang Anto. Ini masalah aja sih. 3 atau 2. Bang Anto itu... Bang Anto itu lucu. Bang Anto itu lucu. Yang paling serius yang kedua adalah Bang Anto itu batang jawa. Tolong berikan hal simpel yang anda suka tentang Yosi. Hal simpel. Perhatian. Perhatiannya sih. Hal yang paling simpel itu sama Yosi. Minta sikit lah. Satu sampai seratus. Bila kamu ke Bang Anto itu berapa sih Yosi? 90. Kira-kira pesan apa buat Yosi? Dari Bang Anto? Ketika nanti udah menikah. Dari Bang Anto. Harapannya. Untuk Bang Anto. Pesan Yosi dari Bang Anto. Dari Yosi untuk Bang Anto. Semoga Bang Anto tetap... Panjang umur. Tetap... Melayani Tuhan. Dan terus bareng. Kita sama-sama melayani Tuhan. Tanpa jumur-jumur. Dari itu aja. Sebaliknya? Kalau saya ya... Tetaplah menjadi Yosi yang dulu. Keep humble. Dan selalu setia dalam pelayanan Tuhan. Amin. Tidak! 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 Amin. amount, Tidak! Tidak! Tidak!